Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro Oke Takahiro people, di video kali ini Aku mau ngajian ke kalian bagaimana Cara menyambungkan lampu LED ke USB Karena banyak banget teman-teman yang mau Belajar LED gitu, menggunakan USB Dan banyak kesulitan kayak Pemilihan lampu, terus kayak cara nyoldernya Seperti apa, dan aku akan jelasin secara Detail dari awal sampai selesai Jadi pastiin teman-teman nonton sampai beres Dan jangan ada yang di skip, oke? Langsung aja kita lihat cara pembuatannya Oke teman-teman, disini aku udah nyediain Ada lampu LED, ada timah Ada solder, dan juga ini lotpad Atau kayak sebut balsam Biar nanti si hasilnya rata ketika kita solder Jadi disini ada lem tembak Disini ada kabel USB-nya Nah kalau misalnya untuk lampunya Kita pakai yang 5V ya teman-teman Kayak gini Kalau misalnya teman-teman susah nyarinya Nanti aku sediain untuk belinya di link Aku bakal jual juga untuk lainnya Jadi buat teman-teman yang mau bikin kreasi lampu Aku akan jual dan aku akan nyediain gitu Dan aku akan tunjukin cara pembuatannya ya Oke jadi sekalian aja ya, ini mumpung ada orderan Dua Satu, sama ini Sekalian dibikinin aja ya Oke pertama Kita potong dulu bagian ujung USB-nya Nah kita gak akan butuh si dongol ininya Nah kita buka lagi Disini kita ambil yang warna merah Sama hitam Kita buang yang warna putih sama hijaunya Jadi si putih sama hijau itu untuk transfer data ya Nah sebenernya untuk listriknya itu Cuma butuh warna merah sama warna hitam Kita ambil sedikit aja bagiannya Sampai dapet seperti ini Oke ya Nah kalau udah kayak gini tinggal kita sambungin Cuma kita lagi ada orderan Jadi kita akan bikin dulu ya buat orderannya Oke disini disiapin dulu ya Ukuran kayunya atau ukuran dudukannya Yang juga lampu-lampunya ya Dan ngerakin juga gak lama kok teman-teman Oke pertama kita potong dulu Untuk lampu lainnya Nah oke Kalau udah kita simpan dulu Lockpad sama timahnya Nah oke Caranya seperti ini ya Nah jadi kita masukin dulu timahnya Ke bagian tembaganya Cukup Nah Nah fungsinya lockpad ini Ini agar si timah Nyatu banget ya Gak mudah lepas gitu Nah bagian disininya Oke nah terus aku kasih penjelasan dulu Yang hitam itu untuk yang negatif Dan yang merah itu untuk positif ya Jadi kalau misalnya kalian salah nyambungin itu gak akan nyala Masukin di cloudpad Hitam negatif dan merah positif Sedikit aja Nah diamin dulu Dia akan menggas Oke Nah kalau diambil ini kita coba dulu Oke guys Oke Kita masukin coba kita tes dulu ya Ini untuk pesanan warna biru ya Jadi cukup mudah banget ya teman-teman untuk rakitnya Nah kalau kemarin banyak pertanyaan itu salah Karena salah beli lampunya gitu Jadi jangan beli yang 12V Belinya yang 5V Seperti ini Nanti aku akan jual ya Per 10cm biar murah Jadi teman-teman bisa crashin Mau bikin apapun itu Entah bikin untuk belakang layar monitor Untuk dudukan meja juga Untuk dibawah meja Untuk dibelakang layar TV Ya pokoknya bisa teman-teman crashkan sendiri Dan caranya cukup mudah Gue juga bakal jual USB nya juga Nah ya teman-teman Langsung kunjung aja toko aku ya Jadi kayak gitu aja sih Untuk cara pembuatannya Easy banget Nah disini aku pakai silikon Tolem tembaknya Untuk ngelindungin si hasil soldernya Nah caranya soldernya juga gampang kan Oke tak akhirnya people Jadi itu dia cara menghubungkan lampu LED Menggunakan kabel USB Jadi teman-teman gak boleh salah Beli lampu LED nya Itu lampu LED nya harus yang 5V Karena kalau misalnya teman-teman butuh Aku pasti jual Dan nanti teman-teman tinggal klik aja Link yang ada di deskripsi video ini Nanti aku cantumin link nya Dan juga aku udah jual juga kabel USB nya Jadi teman-teman bisa beli satu paket juga Beli kabel USB nya Dan juga beli kabel LED nya gitu Dan aku bakal jual mungkin per 10cm Biar lebih mudah aja teman-teman Kalau mau bikin apa-apa gitu Jadi gak jual satu roll Karena takut kemahalan Jadi mungkin ya bisa coba-coba untuk belajar aja gitu Oke deh kayak gitu aja untuk video kali ini Saya Cerkota Kira Pamit dulu Sampai ketemu di video berikutnya Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Atau DM ke Instagram saya di sebelah sini Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Yuhuu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax